Intro Terkait penerapan bagasi berbayar di beberapa maskapai, Wakil Gubernur Popo Barat angkat bicara. Muhammad Lakotani berharap agar kebijakan bagasi cuma bisa diterapkan kembali agar tidak menyusahkan masyarakat. Wakil Gubernur Popo Barat Muhammad Lakotani yang ditemui sejumlah jurnalis mengatakan penerapan bagasi berbayar yang telah diterapkan sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia bisa kembali seperti semula. Sehingga masyarakat yang hendak berpergian dengan menggunakan layanan transportasi udara tidak terbeban dengan kebijakan tersebut. Apalagi kata Wakil Gubernur Popo Barat, masyarakat di wilayah Provinsi Popo Barat sebagian besar sering menggunakan transportasi udara. Apapun pertimbangannya kita harapkan kondisi ini bisa segera kembali normal sehingga pengguna jasa transportasi udara itu bisa kembali lagi seperti dulu, tidak terlalu terbebanin. Demikian juga ada kebijakan-kebijakan yang memang kami tahu, kami dengar, tetapi ya sudah nanti melalui mekanisme yang atau jalur yang tepat, kita akan mencoba untuk membicarakan hal ini sehingga tidak memberatkan daripada masyarakat kita. Sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani berjanji akan melakukan koordinasi bersama pihak terkait sehingga penerapan bagasi berbayar yang dilakukan oleh beberapa maskapai tidak diterapkan di Papua. Begitu yang terkait dengan hal itu ya, karena sungguh-sungguh ya sebagai kepala daerah, sebagai pemerintah, kami tentu mendengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, tetapi kita akan komunikasikan ini dengan pihak-pihak yang punya kompetensi. Seperti diketahui kebijakan bagasi berbayar yang dikeluarkan beberapa maskapai pada 22 Januari 2019 mendapat tanggapan dari masyarakat. Mereka berharap agar kebijakan bagasi berbayar bisa segera dihilangkan dan penerapan bagasi cuma-cuma alias gratis bisa terus diberlakukan agar tidak menyusahkan masyarakat. Natalindo Kerewai mengembarkan.